Terima kasih telah menonton. 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 Ada pun yang lainnya, orang-orang di halaman bawah tanah panik. Karena hal-hal aneh yang keluar dari pagoda roh bumi membuat mereka agak gelisah di hati mereka. Beberapa pembangkit tenaga listrik di pagoda roh bumi telah pergi satu demi satu. Ini adalah bencana bagi institut roh bumi. Bagaimanapun, keberadaan pagoda roh bumi tidak hanya untuk menyimpan harta karun institut roh bumi, tetapi juga untuk menekan lawan yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa jiwa memiliki musuh yang mengancam. Selain itu, lampu jiwa kiduyin adalah harta karun seluruh akademi roh bumi. Jika benda ini hilang, saya khawatir kekuatan besar akademi roh bumi mereka juga akan menghadapi ancaman dimaksudkan oleh halaman lain. Bagaimanapun, benda ini secara pribadi disimpan di pagoda roh bumi oleh penguasa jiwali. Saya khawatir di lantai lima, selain dari penguasa jiwali, bahkan. Guru besar akademi roh bumi tidak tahu seperti apa bentuknya. Mari kita bicarakan tentang itu, apa yang harus kita lakukan sekarang. Di aula yang agak megah di halaman bawah tanah, saat ini, lima sosok berdiri perlahan. Orang yang paling kuat di halaman terestrial saat ini. Di antara lima orang itu, dua adalah kepala sekolah Wen dan kepala sekolah Ai. Adapun tiga lainnya, identitas mereka cukup misterius. Tetapi jika pemakan jiwa ada di sini, orang akan dapat mengetahui bahwa ketiganya berasal dari tempat ini. Kepala, Wakil Dekan, dan Kepala Eksekutif Pengadilan Distrik. Dekan dan Wakil Dekan Perguruan Tinggi Prefektur tidak mendengarkan urusan perguruan tinggi sepanjang hari, dan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Sebagian besar urusan di perguruan tinggi diserahkan kepada tiga kepala sekolah dan CEO untuk membuat keputusan. Tuan, orang yang telah memasuki pagoda roh bumi bernama Xiao Yan, dan dia adalah orang yang ditunjuk oleh Dekan Akademi Spiritual untuk melindunginya, dan karena bawahannya membuat perjanjian dengannya. Jadi, setelah beberapa saat, kepala sekolah Wen dan Ai Zhang wajah guru itu tenggelam, dan mereka berkata tanpa daya, bagaimana mereka tahu bahwa Xiao Yan begitu bejat dan menjungkir balikan pagoda roh bumi. Mereka berdua telah membuat kesepakatan dengan kepala sekolah Ling Feng sebelumnya, tetapi kesepakatan itu akhirnya dibalikkan oleh Xiao Yan, jadi tidak masuk akal bagi mereka untuk mencoba mengakhiri pengalaman Xiao Yan saat ini. Dua orang dewasa, inilah yang terjadi. CEO mendengar kata-kata itu dan menjelaskan apa yang terjadi di awal. Bingung, kalian berdua juga guru kepala yang sangat dihormati di halaman, mengapa kalian begitu bingung? Setelah mendengarkan pernyataan CEO, Wakil Presiden tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan memarahi. Lupakan saja, hanya itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Setelah beberapa saat, kepala lapangan di atas tempat pertama perlahan membuka matanya yang gelap dan menggelengkan kepalanya. Karena Xiao Yan adalah orang yang ditunjuk untuk dilindungi oleh Dekan Akademi Spiritual, selain kesepakatan antara mereka dan dia, bahkan jika mereka bergerak, saya khawatir tidak akan mudah untuk berhasil membawa Xiao Yan keluar dari pagoda roh bumi. Bagaimanapun, Dekan Akademi Spiritual karakter yang pemarah. Jangan sebutkan ini lagi, semuanya sama. Setelah beberapa saat, Dekan lapangan berkata dengan sungguh-sungguh, Tetapi tuanku, orang ini terlalu aneh. Jika harta karun Akademi Roh Bumi kita dicegat olehnya. Mendengar kata-kata ini, Wakil Presiden tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Jika memang begitu, maka kita hanya bisa mengakuinya. Baiklah, ayo kita ke sini. Begitu suara itu berakhir, sosok pertama menghilang begitu saja, meninggalkan sekelompok orang kuat yang menatap. Hei, beberapa orang saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Kalian tahu apa yang kalian minati, tetapi sepertinya ada yang salah. Akhir-akhir ini gelombang jejak penguasa Jiwa Li cukup aneh, dan jumlah penjaga di kuilnya juga meningkat banyak. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang terjadi. Di luar kekosongan olah utama, sosok Dekan Lingyuan juga menghilang. Jelas, sejak Xiaoyan memasuki pagoda Roh Bumi, orang ini tidak pernah merasa kurang khawatir. Di sisi lain, di Akademi Spiritual, mengikuti tindakan Direktur Akademi Spiritual dan pengunduran diri kedua kepala sekolah, satu-satunya kepala sekolah di Akademi itu sangat senang. Menjaga ketertibannya dengan tertib. Di pagoda Roh Bumi, seiring berjalannya waktu, Xiaoyan juga perlahan memasuki bagian terdalam pagoda Roh Bumi, yang merupakan puncak dari pagoda Roh Bumi kali ini. Lantai 5 Pagoda Roh Bumi Lantai 5 Pagoda Roh Bumi hampir tiba. Kuharap Kidu, Yin Hun San benar-benar ada di sini. Melihat cahaya terang di ujung lorong angkasa di depannya, hati Xiaoyan melonjak karena khawatir. Aneh, sepertinya ada aura yang familiar di lantai 5 ini. Apakah itu ilusi? Soul Eater, yang bersembunyi di tubuh Xiaoyan, menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas, dengan persepsinya yang besar, dia dikejutkan oleh cahaya terang itu. Ada sedikit perbedaan dalam nafasnya, tik-tok-tik. Suara tetesan air, seperti keheningan yang mematikan, perlahan muncul, dan dalam suara ini, sebenarnya ada keajaiban yang menyegarkan, seolah-olah mendengarkan dengan saksama, itu akan dikendalikan olehnya, yang cukup aneh. Petik 2, Gulu-gulu, gelombang menggeliat di saluran ruang angkasa muncul, dan sosok Xiaoyan segera menembus-belengbus saluran ruang angkasa terakhir dan memasuki bagian terdalam dari pagoda roh bumi. Ini adalah lantai kelima dari apa yang disebut pagoda roh bumi. Sungguh tekanan yang tirani. Sebelum cahaya putih yang menyilaukan di sekitar tubuhnya menghilang, Xiaoyan merasakan tekanan besar merasuki tubuhnya. Pemandangan itu diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan ini. Wang berdengung. Selama periode ini, Xiaoyan tetap diam, dan setelah beberapa nafas, cahaya putih di sekujur tubuhnya menghilang, dan panorama ruang ini mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Golum. Ini, apakah ini masih lantai lima? Saat dia melihat sekeliling, hati Xiaoyan yang tercengang memenuhi hati. Xiaoyan menelan ludah, tenggorokannya menjadi kering, dan dia mendonga kepemandangan yang mengerikan di depannya dan kehilangan suaranya. Lantai lima pagoda roh bumi, ini adalah inti dari pagoda roh bumi, jadi di dunia ini, suasana yang mempesona sedang membuka jalan. Melihat sekeliling, ini sebenarnya adalah dunia yang sebening kertas putih. Di seluruh ruang, putih menempati sekitar 90 persen, dan hanya sebagian kecil dari warna lain yang tersisa. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri di kekosongan lantai lima. Melihat ke bawah, pemandangan yang agak aneh memenuhi pusat dunia putih ini, tetapi bahkan dengan kekuatan dan kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini, dia sedang menonton dengan matanya. Ketika dia mencapai pusat dunia putih, dia tidak bisa menahan gemetar. Dunia putih itu sebersih kertas putih. Ada kekuatan khusus di ruang yang telah menekan Xiaoyan, dan di tengah, perasaan ini bahkan lebih kuat. Di tengah, ada dua pohon kuno yang mengjulang setinggi 100 Zhang. Pohon-pohon kuno itu sederhana secara keseluruhan, dan garis-garis misterius di sekelilingnya meresap ke dalam tubuh, seolah-olah mereka menjaga sesuatu, tetapi seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan aroma yang agak aneh. Aroma inilah yang membuat Xiaoyan selalu waspada. Mereka, sepertinya melindungi sesuatu. Xiaoyan bergumam sambil melihat pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi dengan dedaunan yang rimbun di kejauhan. Hati-hati, aku khawatir ada orang-orang kuat di tempat ini. Setelah beberapa saat, suara Soul Eater menjadi lebih lemah, seolah-olah dia sedang mencari sumber napas ini, tetapi sangat disayangkan bahwa Soul Eater tidak mengungkapkan identitasnya. Jadi saya tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan saya tidak menemukan rahasia apapun untuk sementara waktu. Aku sudah datang ke sini. Aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menenangkan pikirannya. Dengan bantuan kekuatan kehampaan, dia berjalan menuju dua pohon kuno yang mengjulang tinggi. Ini adalah sosok itu melonjak, dan butuh beberapa napas untuk sampai ke tengah lantai lima. Tiba-tiba sosok Xiaoyan tiba-tiba mundur, keluar dari area yang diselimuti pohon kuno yang mengjulang tinggi, dan kemudian mengerutkan kening, karena dia hampir melangkah ke dalam amplop dua pohon kuno, kekuatan penghancur. Membuat Xiaoyan merasakan hawa dingin di hatinya. Pada saat ini, Xiaoyan telah sampai di tepi dua pohon kuno yang mengjulang tinggi, tetapi saat jarak mendekat, panorama yang tersisa dari ruang ini segera terlihat oleh Xiaoyan. Jarak antara dua pohon kuno yang mengjulang tinggi itu puluhan meter, tetapi dari tepi dua pohon kuno yang mengjulang tinggi itu, ada kekuatan kuat yang membungkus tempat ini sepenuhnya, seolah-olah melindungi harta karun, tetapi mata Xiaoyan langsung menembus dengan kekuatan aneh ini, pupil matanya menyusut rapat, menatap benda misterius di tengah dua pohon kuno yang mengjulang tinggi itu. Bagian tengah dua pohon kuno yang mengjulang tinggi itu adalah pemandangan yang agak biasa. Sebuah meja kayu yang tampak biasa muncul di tengah dua pohon kuno itu. Meja kayu itu bundar dan hanya ditopang oleh satu sudut. Sedangkan untuk meja kayu itu, di atas meja kayu itu, benda seperti lampu berwarna perumbu perlahan menghilang ke dalam garis pandang Xiaoyan. Apakah ini cawan jiwa Kiduyin? Pupil mata Xiaoyan menjadi sangat bermartabat, dan saat ini bibirnya menjadi kering. Cawan jiwa pemicu Kidu, benda ini bukanlah teknik bertarung senjata abadi, tetapi efeknya sangat luar biasa, karena dengan cawan jiwa ini, ia dapat melindungi kekuatan jiwa seseorang dari kepunahan, jadi gunakanlah semua jenis misteri, dan akhirnya dapatkan kembali puncaknya. Aku pernah melihat benda ini secara kebetulan sekali, jadi aku tahu cara menggunakannya, tetapi waktu aku melihatnya, benda itu tidak berada di wilayah Jiwali, dan tidak lagi berada di tangan penguasa Jiwali. Xiaoyan dan penguasa pemakan jiwa tidak bertindak gegabuh, karena mereka berdua tahu bahwa harta karun dengan kekuatan surga seperti itu harus dijaga oleh yang terkuat. Dari mana datangnya lampu Kiduyin Hun? Melihat gurunya mengatakan ini, Xiaoyan bertanya dengan ragu, benda ini, jika aku melihatnya di awal, mungkin merupakan produk dari, buah hantu bayangan, paling misterius di dunia hantu. Penguasa pemakan jiwa mengatakan kata demi kata, hanya berbicara tentang apa yang disebut, ketika aku berada di, buah hantu bayangan, ada perasaan berat. Buah hantu bayangan, Xiaoyan kehilangan suaranya ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun Xiaoyan tidak tahu banyak tentang tempat ini gelombang, Xiaoyan tahu bahwa tempat ini pastinya adalah tempat paling berbahaya di dunia hantu. Satu. Dari sini, cukup untuk melihat bahwa tempat paling misterius di dunia hantu ini juga memiliki kedalamannya sendiri yang tak terduga. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke Kiduyin Hunzan di bawah. Di atas meja kayu, sebuah lampu berwarna perunggu berdiri dengan tenang. Lampu itu hanya seukuran lengan. Baki bawah yang membawa lampu terbuat dari titik-titik cahaya perak yang berkolusi. Di depan titik-titik cahaya perak, Xiaoyan merasa seperti ini untuk sementara waktu. Melihat ke bawah pada baki bawah, tiang lampu bundar itu cukup bulat, seolah-olah ada kekuatan misterius yang telah disuntikkan ke dalamnya, dan mereka dibungkus oleh pola misterius yang tak terhitung jumlahnya. Pola-pola itu tidak hanya memiliki burung dan binatang buas, tetapi juga memiliki pola naga dan phoenix, cukup misterius dan mengandung kekuatan khusus. Setelah ini, adalah sumbu lampu. Sumbu itu berkedip-kedip dengan nyala api kuning pucat. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, ternyata ada tujuh sumbu. Setiap sumbu tampaknya mengandung kekuatan yang mengerikan yang melampaui warna dunia. Masing-masing dari tujuh sumbu muncul dengan nyala api yang samar, dan tujuh nyala api. Di sekeliling tepi lampu, dan bagian tengah baki bundar yang berisi tujuh lampu, tampaknya ada sedikit ketukan misterius. Ketukan perlahan, sangat misterius. Si kecil, saatnya untuk berakhir. Setelah beberapa saat, di ruang putih, perubahan kehidupan terdengar seperti semburan suara bahasa sansekerta yang memenuhi seluruh ruang. Dengan munculnya suara ini, tubuh si Oyan dipenuhi dengan hati api suci dan bahkan istana roh. Di banyak tempat, getaran yang sangat kuat meletus, seolah-olah menghadapi ancaman yang fatal, itu secara otomatis melindungi tuannya saingan. Bahkan jika cahaya ini dinilai dari suaranya, Si Oyan dapat menemukan bahwa kekuatan pria misterius yang tersembunyi di bagian terdalam pagoda roh bumi ini jauh melampaui kemampuannya untuk ditangani. Dan dengan suara yang begitu pelan, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya tampaknya melakukan yang terbaik. Ia berusaha untuk melawan, tetapi tetap saja sangat sulit untuk melawan, seperti seekor semut yang mencoba bersaing dengan tabir langit, dan hasilnya dapat dibayangkan. Bang-bang-bang, Si Oyan melawan setelah diguncang kembali oleh suara itu. Setelah beberapa saat, sosoknya diguncang kembali oleh perubahan kehidupan seperti seekor burung yang ketakutan. Perubahan kehidupan dalam suara lemah Sipo sebenarnya menyebabkan Si Oyan memiliki penampilan yang begitu serius, yang membuat Si Oyan merasa waspada. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Petik 2 titik 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 petik 2. Dengan enggan menstabilkan sosoknya, matanya tersebar kemana-mana, tetapi dia tidak dapat menemukan sumber suara itu. Petik 2 titik 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 petik 2. Pada saat yang sama, Master Soul Eater juga tampaknya telah menghilang, dan hanya Si Oyan yang tersisa, tetapi Si Oyan tidak menyadari bahwa aura Master Soul Eater di tubuhnya tiba-tiba melonjak, kekuatan semacam itu telah pulih banyak, dan saya tidak tahu bagaimana mencapainya. Si kecil, lantai lima pagoda roh bumi adalah area terlarang di seluruh wilayah Lishun. Ayo keluar. Saat berikutnya, suara perubahan terdengar, tetapi kali ini, dengan suara ini, ada pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya di langit. Daun-daun menari, memancarkan suara yang manis dan renyah, ruang ini penuh dengan kekuatan tolak terhadap Si Oyan. Pembaruan tercepat dari novel Kiki HTTPS titik 2 garis miring-garis miring. The King of Thunder and Fire, Swallowing Flames, menyadari bahwa piala jiwa pengalihan Kidu ada di depannya, Si Oyan dengan paksa menahan penolakan abnormal ini dan melakukannya dengan sekuat tenaga. Bahkan Si Oyan sendiri tidak menyadari bahwa ada jejak di antara hati dan alisnya. Napas aneh, mencoba keluar dari tanah. Terlalu lemah, melihat Si Oyan begitu ulek, suara perubahan muncul, mengandung penghinaan yang sangat mengerikan. Hei, dalam sekejap mata, seberkas cahaya guntur tiba-tiba muncul dari dua pohon kuno, dan segera melesat menuju lokasi Si Oyan. Sinar guntur tampaknya lemah, tetapi mengandung kekuatan yang tidak dapat dipahami Si Oyan, seolah-olah kontaminasi sekecil apapun akan hilang sepenuhnya. Boom! Sinar guntur yang begitu tipis, dengan ringan memotong kekosongan, dengan aura kekaguman, dan langsung menuju Si Oyan. Petik 2 titik 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 petik 2, wajah Si Oyan tampak berat. Pada saat ini, dengan bantuan Thunder Fire Hell, kekuatan pertahanannya telah meningkat pesat, dan dia bahkan telah menggunakan teknik menelan, dan kekuatannya telah mencapai kesempurnaan doksian bintang 4, tetapi dengan kekuatan seperti itu, dalam menghadapi ini ketika sinar guntur yang tidak mencolok dipancarkan, sentuhan ketakutan dari kedalaman jiwa meresap, dan ketakutan ini bukanlah penindasan di atas darah, tetapi penindasan mutlak dari kekuatan. Sudah berakhir, setelah pukulan biasa, perubahan hidup juga perlahan menghilang. Tampaknya dia sangat percaya diri dengan pukulannya. Dia tidak menatap Si Oyan, napasnya tersembunyi, dan dia menghilang di sini. Huh! Di tengah-tengah pertarungan abadi bintang 8, aku juga mencoba melukai muridku. Boom! Dalam! Sekejap! Tepat saat sinar guntur penghancur hendak mengenai Si Oyan, napas tirani seperti seorang master tiba-tiba meraung keluar dari tubuh Si Oyan, dan dikejutkan oleh suara yang begitu keras, sinar guntur, langsung berubah menjadi debu di kehampaan. Napas ini, bagaimana mungkin? Pada saat itu, suara kaget dari pembangkit tenaga listrik misterius yang hendak menghilangkan keheningan memenuhi kehampaan putih. Weng Ham! Suara Sol Iter baru saja keluar dari tubuh Si Oyan, dan tiba-tiba kekuatan gelap dan sangat melahap menyebar terus-menerus seperti gelombang yang berpusat di kaki Si Oyan. Petik 2, Guru, di ruang yang sunyi, suara meneteskan air liur tiba-tiba muncul, dan sosok pembangkit tenaga listrik misterius itu perlahan-lahan terungkap. Ini adalah seorang pria parubaya, dengan wajah yang ganas, cukup menakutkan, dengan otot-otot yang kuat, garis-garis buntur perak pada otot-otot, yang mengandung semacam kekuatan yang mengejutkan dan menakutkan. Di atas lengannya, sebuah kapak raksasa berdiri di atas kapak raksasa itu, aliran cahaya guntur yang stabil muncul, dan bahkan di atas kapak guntur, seekor binatang guntur yang agak mengerikan dan aneh terukir di atasnya. Binatang guntur itu memiliki bentuk yang sangat aneh, tetapi mengandung dengan atmosfer yang sangat ganas. Melahap, penguasa pemakan jiwa, pria parubaya itu kehilangan suaranya ketika dia menyadari bahwa di ruang putih, dia sepenuhnya dibuat oleh kekuatan menelan hitam yang sangat gelap dari penguasa pemakan jiwa. Fang Hao, di antara empat kuil utama di selatan, selatan dan barat laut, penguasa jiwa Li, penguasa kuil-kuil barat. Xiao Yan juga sepertinya mengingat sesuatu ketika dia mendengar mulut penguasa pemakan jiwa. Mengenai kuil penguasa jiwa Li, penguasa pemakan jiwa pernah menjelaskan sesuatu kepada dirinya sendiri. Kuil dewa jiwa Li adalah kekosongan paling misterius di domen jiwa Li, di mana energi surga dan bumi melimpah, dan lokasi geografisnya misterius. Bahkan penguasa banyak bidang di bawah domen jiwa Li tidak mengetahui lokasi pastinya. Di antara kuil-kuil tersebut, ada empat kuil utama di selatan, selatan, dan barat laut. Penguasa jiwa Li tinggal di kuil utara. Selain itu, ada tiga kuil utama. Tiga kuil utama tersebut adalah yang paling kuat di bawah penguasa jiwa Li, karena para penguasa dari tiga kuil lainnya semuanya berada di antara Dewa Pejuang Bintang 8. Dewa Pejuang Bintang 8, hanya empat karakter, tetapi itu mewakili puncak keberadaan di domen jiwa Li saat ini. Xiao Yan tidak tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Dewa Pejuang Bintang 8 gelombang, tetapi Xiao Yan tahu bahwa setelah Dewa Pejuang Bintang 5, begitu dia memiliki domen, kekuatan dan efektivitas tempurnya akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi, belum lagi Dewa Pejuang Bintang 8, bahkan jika itu adalah Dewa Pejuang Bintang 6. Singdouksian, saya khawatir mereka semua adalah eksistensi seperti memegang langit dengan satu tangan. Dewa Pejuang Bintang 8, di bawah alam jiwa Li, tidak diragukan lagi dapat dianggap sebagai eksistensi Dewa. Tiga kuil utama di timur, selatan, dan barat, penguasa kuil barat, Fang Hao, atribut Lei, telah mencapai puncak kekuatan, dan sangat rendah hati. Dijaga di pagoda roh bumi, mungkinkah tujuan pencarian mereka untuk piala jiwa pemicu kidu bocor, dan domain jiwa Li merencanakan terlebih dahulu, tujuannya adalah untuk mencegah penguasa pemakan jiwa memulihkan kekuatan puncaknya. Si kecil, kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Serahkan padaku selanjutnya. Di dunia melahap yang tak terbatas, penguasa pemakan jiwa berubah menjadi bayangan hitam, dan berkata kepada Xiao Yan dengan lega. Penindasan Xiao Yan hanya berangsur-angsur melemah. Guru, dia sangat kuat, jadi berhati-hatilah. Xiao Yan menganggup ringan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi semua kekuatan di tubuhnya selalu siap. Jika ada perubahan dalam pertempuran antara keduanya, bahkan jika itu adalah ancaman terluka parah dan jatuh, Xiao Yan akan tetap bingung. Jangan ragu untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, Xiao Yan tahu bahwa pencapaiannya saat ini tidak dapat dipisahkan dari Master Soul Eater. Haha, meskipun aku tidak berada di masa kejayaanku sekarang, aku masih lebih dari cukup untuk menghadapi seorang fighting immortal bintang 8 tingkat menengah. Melihat Xiao Yan begitu khawatir, Soul Eater tertawa pelan, tetapi suaranya dipenuhi dengan sedikit kenakalan. Saham perang, Kidu Yin Hunzan sudah dekat. Apakah itu dapat mengalahkan Fang Hao, Master Kuil Barat, yang sekuat tahap tengah dosian bintang 8, dan mendapatkan harta karun untuk memulihkan kekuatan, atau apakah keduanya telah sepenuhnya jatuh di sini, tidak diketahui. Sebuah pertempuran berlangsung perlahan di dalam kehampaan di tepi wilayah Jiwali, sebuah perahu perak dengan ukuran ribuan meter dibungkus oleh kekuatan melahap yang tak berujung, keberadaannya tersembunyi, dan sangat sulit ditemukan. Kata itu sangat mencolok, dan bahkan di dalamnya, ada ratusan napas. Napas ini, bahkan yang terlemah, sebanding dengan beberapa dewa petarung bintang 5, dan cabang perahu, pemakan jiwa. Ini adalah pemakan jiwa. Tulisan tangan sang guru, dan sekarang kapal ini diam-diam menghindari deteksi banyak pembangkit tenaga listrik di alam Jiwali, dan memasuki alam Jiwali dan berhenti. Ratu, kita sekarang telah memasuki wilayah-wilayah Jiwali, apa yang harus kita ubah sekarang? Di kepala perahu, sosok kesepian berdiri tegak, dengan mata yang indah menembus kehampaan yang tak berujung, menatap wilayah Jiwali yang jauh. Ya, apakah ada berita dari guru? Mei Mo perlahan menarik kembali, mengangguk ringan, dan bertanya kepada pria tampan di depannya. Tidak ada berita khusus untuk saat ini. Namun menurut penyelidikan bawahan yang tidak jelas, napas tuan tampaknya telah muncul di suatu tempat yang disebut Akademi Spiritual Bumi di bawah domain Jiwali. Setelah Sun Ki, pria tampan itu ragu-ragu untuk berbicara, jalan. Akademi Roh Bumi, Bai Ze, urusan kapal, aku harus pergi ke Diling Yuan setelah mendengarkan perintahmu. Begitu suara itu jatuh, Qian Ying berbicara dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, lingkaran cahaya merah muda muncul dari jari-jari kaki seperti riak, dan segera berakhir. Identitasnya cukup elegan dan misterius. Ratu, sekarang ada setengah dari orang-orang terkuat di alam pemakan jiwa kita di kapal. Ini adalah latar belakang terbesar untuk menyelamatkan tuan dan membalas dendam pada alam Jiwali. Jika kamu tidak memiliki penjaga, jika terjadi kesalahan di sini, aku khawatir akan sulit bagi bawahanmu untuk berkomunikasi dengan tuan. Ratu akan menjelaskannya, pria tampan itu tidak bisa menahan rasa takut ketika dia mendengar kata-kata itu. Sekarang Qian Ying adalah haunir yang mengendalikan semua area soliter domain pada jam 0. Meskipun dia adalah streamer wanita pertama kali, kekuatannya mengejutkan, dan perjalanan ini mengandalkan misteri kapal utama soliter secara langsung menghindari banyak penyelidikan lihunya datang ke sini. Tapi, mendengar kata-kata pria tampan itu, haunir menggertakkan gigi peraknya, matanya yang indah berkedip, dan ragu-ragu. Ratu, tugas yang paling mendesak sekarang adalah menemukan tuannya terlebih dahulu dan mengembalikan kekuatan tuannya ke puncak. Hal berikutnya adalah hal yang paling penting. Ratu seharusnya tidak berantakan. Bai Ze Zaidu membujuk. Baiklah, kirim perintah, kirim pengintai untuk menanyakan informasi, dan menghubungi orang-orang yang telah kami tempatkan di lihunya. Dan menyelidiki semua informasi tanpa jejak. Begitu kata-kata itu terucap, tempat itu menjadi tenang. Namun, di wilayah Jiwali yang sekarang tenang, mereka benar-benar tidak tahu bahwa pasukan yang terdiri dari makhluk tertinggi yang cukup untuk menghancurkan sebagian besar wilayah Jiwali telah melayang di sini. Saya khawatir perang hanya masalah waktu. Di sisi lain, di dalam pagoda roh bumi, Tuan Pemakan Jiwa, kamu tidak jatuh. Bagaimana mungkin, wajah Fanghao menjadi jelek ketika dia melihat wajah yang sangat gelap di depannya, dan kekuatan melahap yang mengerikan terpancar darinya. Ketika wilayah Jiwali menyerang wilayah pemakan jiwa, mereka semua berpartisipasi, tetapi meskipun demikian, masih sulit untuk mengalahkan wilayah pemakan jiwa, tetapi untungnya, pada akhirnya, pemimpin tertinggi dari alam lain mengambil tindakan untuk membantu Tuan Jiwali, sehingga alam jiwa dikalahkan, dan setelah pertempuran itu, vitalitas pemakan jiwa rusak parah, dan bahkan pemakan jiwa hilang, dan alam jiwali secara wajar duduk di alam pertama alam hantu. Penguasa jiwa telah memberitahu mereka dengan jelas bahwa penguasa pemakan jiwa telah sepenuhnya jatuh dalam pertempuran itu, dan tidak ada jalan kembali, jadi tahun-tahun ini, kedua wilayah telah berdamai satu sama lain, jika tidak, cantus dari wilayah pemakan jiwa akan digunakan. Karakter yang harus dilaporkan, menderita penghinaan yang memalukan, pasti akan membalas dendam pada lihunyu. Jatuh, jika lihun tidak mati, bagaimana Tuan ini bisa jatuh dengan mudah? Kali ini, penguasa akan membuatmu membayar harga untuk semua yang kau lakukan pada alam pemakan jiwa kami. Dalam masa udara hitam, suara seperti tawa penguasa pemakan jiwa bergema di seluruh alam pemakan jiwa seperti suara langit. Penguasa pemakan jiwa, meskipun kau adalah penguasa suatu wilayah, tetapi auramu tidak rendah sekarang, aku khawatir kau bahkan tidak cukup kuat di tahap tengah dewa pejuang bintang delapan. Jika Soul Eater yang bermartabat, penguasa Soul Eater, jatuh dan mematahkan tanganku, aku khawatir nama kita Fang Hao akan bergema di seluruh dunia hantu. Ketika saat itu tiba, pada saat itu, jejak buntur hitam melintas di mata Fang Hao. Segera tertawa, kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Pemujaan ribuan hantu, pasukan hantu dan dewa. Setelah sekejap mata, raungan muncul dari masa udara hitam penguasa Soul Eater. Segera di seluruh alam devoring, aura hantu menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, tiba-tiba berubah menjadi satu demi satu seperti hidup dan kuat. Para prajurit, jika Anda menghitungnya dengan cermat, ada puluhan ribu orang. Orang-orang ini semua adalah prajurit yang terdiri dari hantu-hantu yang cerah, dan pemandangan yang terdiri dari aura kekerasan yang ekstrim di tubuh mereka dapat dikatakan sebagai komandan yang sebenarnya. Orang-orang mendecahkan lidah mereka, sabu-sabu. Tindakan Master Soul Eater ini tidak diragukan lagi menandakan perang total dengan Fang Hao, tetapi dengan keberadaan domain devoring, Fang Hao secara alami tidak mungkin melarikan diri. Binatang Guntur, hukuman 10 ribu Guntur, melihat bahwa di dunia menelan gelombang puluhan ribu prajurit hantu agung mengelilingi Lord of Soul Eater, seperti raja yang mengelilingi mereka, Fang Hao tidak berani memiliki apapun. Dia tetap memegang tangannya, karena dia tahu bahwa Master of Soul Eater adalah pembangkit tenaga listrik lengkap dari Dewa Pejuang Bintang 8. Bahkan jika dia terluka parah, meskipun celah antara tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 8 dan kesempurnaan cukup kecil, perbedaan kecil itu seperti jurang yang umumnya sulit dijembatani. Wang Om Om, puluhan ribu prajurit, melonjak dengan momentum, tiba-tiba berlari ke arah Fang Hao, dan ada kekuatan seperti itu di udara, saya khawatir itu cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik abadi Bintang 8 biasa. Ledakan, tiba-tiba, dengan cara hebat Fang Hao, garis-garis suram di tubuhnya meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan, dan di puncak kekosongan dunia melahap, semburan awan guntur hitam tiba-tiba terisi, awan guntur hitam ada gemuruh yang menggelegar, dan gumpalan guntur hitam memancarkan aura yang ganas. Apakah ini pertempuran antara makhluk abadi petarung Bintang 8? Melihat fluktuasi yang merusak di antara keduanya, Xiao Yan buru-buru mundur ke samping, matanya tertuju pada keduanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Xiao Yan tahu bahwa bahkan jejak aura sekecil apapun dari level ini sudah cukup untuk dengan mudah melenyapkannya. Boom! Guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul langsung dari awan guntur hitam dan langsung menghantam puluhan ribu prajurit hantu pemakan jiwa. Tiba-tiba, kedua serangan itu berada dalam keseimbangan tertentu, perlahan-lahan menyebar. Boom! Semburan cahaya putih yang menyilaukan muncul, dan keduanya segera meledak, menyebabkan energi di dalam dunia pemakan melonjak, sepertinya kekuatannya belum mencapai puncaknya sekarang, dan masih sulit untuk melenyapkan orang ini. Di dunia melahap, kekuatan melahap sangat gelap, tetapi sayangnya itu adalah serangan dewa pemakan jiwa dan serangan Fang Hao, keduanya seimbang. Dewa pemakan jiwa berkata, bagaimanapun juga, dewa pemakan jiwa juga khawatir, jadi dia tidak dapat menggunakan semua kekuatannya, jika tidak, dewa pemakan jiwa saat ini sudah cukup untuk melenyapkan Fang Hao sepenuhnya. Sepertinya kita hanya bisa melakukan ini terlebih dahulu. Setelah napas sun, dewa pemakan jiwa di masa udara hitam melirik piala pemicu jiwa kidu yang terletak di dua pohon kuno di langit, dan tersenyum perlahan, dan sudah ada sesuatu di hatinya, beberapa rencana. Wang Om, di dunia melahap hitam, kekuatan melahap yang misterius dan tidak terduga menyebar, dan kekuatan pemakan jiwa juga banyak diperkuat. Meskipun Fang Hao berada dalam kondisi puncaknya, dia menghadapi dunia yang sekuat itu. Tuan, ada juga kekurangan energi di hati. Kekuatan guru benar-benar misterius. Mata Xiao Yan langsung membeku ketika dia menyadari bahwa sinar guntur hitam pekat dan kekuatan melahap keduanya telah musnah. Diam, setelah beberapa saat, di dunia melahap, begitu ki hitam yang tidak mencolok menghilang ke dalam pikiran Xiao Yan, itu adalah rencana pemakan jiwa. He he, Xiao Yan berkata dengan senyum sedih ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera memanfaatkan perlindungan alam pemakan untuk bergerak menuju traktor jiwa kidu. Fang Hao, penguasa kuil barat, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Untuk orang kuat seperti itu yang hampir mencapai puncak, dia tahu kedalaman pertarungan dengan satu pukulan, dan segera serangan itu jatuh, saling berhadapan. Kapak raksasa guntur Fang Hao di telapak tangannya memancarkan kekuatan agung, dan dia selalu waspada terhadap tuan pemakan jiwa, yang menyusut dalam masa udara hitam, tetapi tampak seperti Fang Hao. Meskipun orang ini terluka parah dan tidak dalam kondisi puncaknya, aku khawatir aku tidak bisa membunuhnya dengan diriku yang sekarang. Sepertinya dia hanya bisa dipenjara sementara. Segera beritahu penguasa jiwa Li, dan orang-orang dewasa pasti sangat senang saat mereka mengetahuinya. Su Su, dalam sekejap mata, pupil mata Fang Hao menyusut rapat, dan kapak raksasa di tangannya meledak menjadi semburan buntur, memenuhi dunia hitam yang melahap. Jelas, saat ini, dia telah mengutuskan untuk menggunakan semua kekuatannya. Kapak petir, tebasan pengunci langit, dalam sekejap, buntur yang tak terhitung jumlahnya muncul di pupil Fang Hao, dan segera mengangkat tangannya, kapak petir terangkat di atas kepalanya, dan raungan, yang mengandung energi kekerasan yang menyesakan, tiba-tiba menghilang dari kapak petir. Udara memenuhi udara, dan pada saat itu, kekuatan buntur yang tak terhitung jumlahnya, dengan kekuatan penjara yang sangat tidak jelas, terbang menuju penguasa pemakan jiwa. Fluktuasi semacam ini, telah mencapai tingkat tertinggi dari seni abadi, tetapi masih sedikit lebih hangat dari alam itu. Jiwa datang, hantu datang, wilayah pemakan jiwa, menelan langit dan melahap bumi. Melihat pukulan kuat ini, penguasa pemakan jiwa sama sekali tidak panik. Dalam masa udara hitam, telapak tangan gelap perlahan menonjol keluar, dan segera ada banyak sekali di dunia menelan. Kekuatan melahap, seperti genangan cairan hitam, berkumpul di telapak tangan. Menelan langit, tidak peduli, hancurkan langit. Dalam sekejap, dengan munculnya cairan hitam aneh dari dewa pemakan jiwa, ekspresi Fang Hao menjadi sangat gugup, dan lebih banyak kekuatan yang melonjak dalam tubuh meresap, karena dewa pemakan jiwa sedang tampil saat ini. Kekuatan itu benar-benar menyebabkan pori-pori di tubuhnya menyusut tiba-tiba, seolah-olah dia telah mengalami fluktuasi kematian sendiri. Boom! Suara memekatkan telinga muncul dari kapak petir, dan Fang Hao tidak ragu-ragu, Lei di pupilnya langsung terkunci pada pemakan jiwa, dan garis-garis perak muncul di telapak tangannya, dan semburan kekuatan yang lebih aneh ada di udara. Disuntikkan ke kapak petir, lalu dengan kekuatan berat dengan kedua tangan, menebas dewa pemakan jiwa. Itu tampak seperti pernyataan yang meremehkan, tetapi itu dipenuhi dengan kekuatan misterius yang melampaui dunia. Boom! 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 Cahaya yang menyilaukan, penuh dengan ukuran ribuan meter, buntur hitam seperti iblis yang melahap segalanya. Kemanapun ia pergi, energi langit dan bumi runtuh dalam sekejap, dan bahkan kekuatan melahap di dunia melahap perlahan-lahan hancur, pembusukan. Telan langit, telanlah untuk raja ini. Melihat ini, dewa pemakan jiwa tidak terkejut tetapi senang, dan berkata sambil tersenyum. Wang berdengung, suara itu baru saja jatuh, dan di telapak tangan dewa pemakan jiwa, cairan hitam hanya seukuran tamparan meledak langsung ke leimang seribu zang milik Fang Hao, dan leimang seribu zang yang mengesankan itu sebenarnya berada di cairan hitam samar itu kehilangan pijakannya. Lihat aku, dalam sekejap, saat Fang Hao memusatkan seluruh perhatiannya pada Master Soul Eater, Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, juga tertawa aneh, bungkusan itu, jadi dia dengan mudah melewati batasan misterius dari dua pohon kuno di langit dan datang ke meja kayu bundar. Ini adalah piala jiwa induksi Kidu. Melihat harta karun ini di dunia hantu dari jarak dekat, sudut mulut Xiao Yan menjadi kering, dan bahkan istana spiritual di tubuhnya bergetar, seolah-olah dia sangat takut secara umum. Tunggu, fluktuasi apa? Tepat saat Xiao Yan hendak memulai, rasa gatal muncul di antara alis Xiao Yan. Ini adalah rasa gatal yang berasal dari kedalaman jiwanya, yang membuat Xiao Yan cukup gugup, tidak nyaman. Mungkinkah hal ini ada hubungannya dengan keluarga Xiao kita? Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan bertanya-tanya. Setelah pengamatan dan spekulasi jangka pendek Xiao Yan, tampaknya piala jiwa pemicu Kidu tidak terbentuk secara alami, tetapi agak dibuat secara artifisial oleh generasi mendatang, dan ketika Xiao Yan menemukan benda ini, ada perasaan yang agak ramah. Perasaan ini tiba-tiba muncul dari tengah alisnya. Di tengah alisnya, tidak hanya ada tato klan Xiao, tetapi juga tempat tinggal Yan Luo di sepuluh aula klan Xiao. Tidak masalah, singkirkan benda ini dulu. Dia menggarut kepalanya dan menyingkirkan semua kekhawatirannya. Untuk sementara waktu, di telapak tangan Xiao Yan, api suci yang panas meresap. Jelas, dia ingin mencemari harta karun seperti itu. Api adalah hal yang paling suci di dunia. Dering ling ling, Xiao Yan Seng Yan memulai, dan tiba-tiba lampu jiwa pengalikidu yang agak sunyi itu seperti menghadapi musuh. Tujuh sumbu itu benar-benar memancarkan tiga api samar, dan semburan energi langsung gelombang www.novelhal.com gelombang langsung ke tubuh Xiao Yan. Petik 2 titik 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 petik 2. Xiao Yan dan matanya bertemu dengan erat, pupil matanya mengecil, pori-pori di sekujur tubuhnya mengecil dalam sekejap, dan istana spiritual di tubuhnya menjadi kacau untuk sementara waktu. Ah ah ah, diamkan aku. Setelah beberapa saat, istana spiritual lantai sembilan di tubuh Xiao Yan, kekuatan jiwa yang mempesona di istana spiritual lantai dua yang telah terisi, terbang ke sana kemari seperti anjing yang berduka, dan sumber fluktuasi ini sangat mencengangkan. Karena energi lemah yang dihasilkan oleh tiga sumbu di atas lampu jiwa ilahi Kidu. Weng berdengung. Pada saat yang sama, pola emas muncul dengan tenang di antara alis Xiao Yan, dan bahkan pada saat pola emas ini muncul, jejak kekuatan jiwa yang mendalam langsung muncul dan dirangkai menjadi istana ling Xiao Yan. Dan dengan kejadian yang tiba-tiba ini, kegelisahan Xiao Yan yang disebabkan oleh lampu pemicu jiwa Kidu menjadi tenang dalam sekejap, dan bahkan pada saat ini, tiga sumbu pada lampu pemicu jiwa Kidu menghilang seketika, dan Zaidu kembali ke penampilan normalnya. Guru, dengan suara, Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir, dia dengan hati-hati meletakkan Kidu Yin Hunzan di depan dadanya, dan langsung berlari. Jika bukan karena kekuatan misterius yang dilepaskan oleh tanda klan yang cepat berlalu, saya khawatir dia akan langsung disapu bersih oleh lampu pemicu jiwa Kidu, dan saat ini Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa lampu pemicu jiwa Kidu akan seperti ini setelah munculnya tanda klan. Karena pada saat ini, seorang pria ganas melepaskan diri dari belenggu alam pemakan, dengan aura yang ganas seperti binatang buas, dan tiba-tiba menembak Xiao Yan. Terima kasih telah menonton!